Kamhar mengatakan langkah tersebut dipandang efektif dalam mengoptimalkan potensi kerja-kerja pemenangan yang memastikan Balikho AHY bersama Prabowo sudah menegaskan posisi Demokrat di Pilpres 2024. Oleh sebab itu, Kamhar meminta polemik tidak adanya Gebran dalam Balikho Demokrat dan AHY tidak dijadikan polemik yang berkepanjangan, sehingga menurutnya cara-cara yang dilakukan Demokrat senantiasa konsisten untuk mencapai tujuan sukses Pilak dan Pilpres 2024. Sebelumnya, hal ini juga dikomentari oleh Koordinator Jurubicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra pada Sabtu 4 November yang menekankan pihaknya totalitas mendukung Prabowo Gibran. Herzaki mendengar adanya isu Demokrat yang setengah hati mendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 yang menjelaskan Demokrat memang belum memasang Balikho dengan foto Prabowo Gibran. Baginya hal itu hanya persoalan teknis mata dan tidak merepresentasikan sikap politik Demokrat di Koalisi Indonesia Maju. Ia mengungkapkan Demokrat sudah menyatakan bakal berkomitmen mendukung keduanya di pemerintahan Presiden 2024 pasalnya Prabowo Gibran telah sesuai dengan semangat perjuangan dari Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Demokrat setengah hati atau sakit hati? Ini masang-masang balihu di berbagai tempat Pemirsa Demokrat hanya pajang fotonya AHY sama Prabowo dan dikatakan Demokrat bersama Prabowo Loh, Cawapresnya di mana? Apa Cawapresnya Prabowo itu AHY? Enggak kan? Tapi kenapa Demokrat tidak pasang Cawapresnya Prabowo Gibran Raka Buming? Apa ini sebagai bentuk protes? Atau nanti akan balik arah lagi? Wah, tampaknya persoalannya jadi ngeri Tak ada foto Gibran di balihu Demokrat Kenapa begitu? Ya bisa jadi ini gambaran suasana hati petinggi Partai Demokrat SBY maupun AHY Mestinya kan gue yang menjadi Cawapres dari Prabowo Enggak melanggar undang-undang karena usia sudah 40 tahun dan lebih keren lah Tetapi kan ente hanya anaknya mantan presiden walaupun dua kali kalah Kalah rakusnya Walaupun ada ambisinya Tapi mungkin kalah rakusnya dengan presiden sekarang Dikibulin Orang yang gak tahu malu Akhirnya malu juga bersama orang yang tidak punya malu kan Ya bisa jadi juga Kenapa Partai Demokrat ini tidak Pasang foto Gibran gitu Ya biasanya kan Dukungan karena sudah Cawapres sudah ada Itu kan Capres-Cawapres Kemudian tokohnya Kalau dia caleg atau apa Lah ini enggak Cawapresnya disingkirkan Ganti dengan Fotonya AHY AHY sebagai apa dong? Gitu pemirsa Dimana-mana Baliho sudah ada dibuat oleh Demokrat Yang ada adalah Prabowo dan AHY Apakah ini malah Menunjukkan satu bentuk kudeta Ya Sama dengan Mungkin keinginannya Waktu di Koalisi Perubahan Kalau AHY Tidak dimasukkan Sebagai Cawapres Di Koalisi Indonesia Maju Saya cabut Nah mungkin ada pembicaraan lagi Dengan Koalisi Partai Koalisi Perubahan Ya kelihatannya enggak lah Ini tampaknya adalah Ungkapan Ya Hati yang tersayat Gitu Mungkin lah ya Karena Sudah tidak berdaya lagi Mohon dimaklumi Kalau Demokrat Tidak Mencantumkan Atau memasang fotonya Gibran Raka Buming Enggak tahu ini Jokowi Sudah sampai Mengerti enggak Kira-kira yang terjadi ini Kalau sampai akhirnya Jokowi Mengerti Kemudian AHY dipanggil Ke istana Ente Kalau niat dukung Dukung yang penuh Kalau enggak Out Gimana kira-kira Habis enggak itu Demokrat Jadi Ini mungkin Bisa dianggap Ya kalau sampai Ke Jokowi Ya Itu dianggap Tidak tulus Atau setengah hati itu Demokrat Mungkin dipanggil Nah kalau AHY dipanggil Sudah tidak Menjadi menteri Malah diusir dari Koalisi Indonesia Maju Apa yang akan terjadi Dan mungkin Jokowi itu juga Akan menekan Partai-partai ini Udah singkirkan Demokrat Apa enggak Nangis darah Kalau itu terjadi Ini Pemirsa Akhirnya memang Karena banyaknya Balihu Yang dipasang oleh Demokrat itu Intinya adalah Foto Balihu Prabowo Dengan AHY Tanpa Foto Gibran Demokrat Minta Tidak perlu Ada Polemik Itu Permintaan Dari Demokrat Ya Partai Demokrat Meminta Agar Pemasangan Balihu Bakal Calon Presiden Usungan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto Tanpa Bacawa Pres Gibran Tidak Dijadikan Polemik Lalu Untuk apa Dipasang Fotonya AHY AHY Dipasang Dimana Mana Apa Kok Enggak Laku Gitu Ya wajarlah Ini memang Bukan Eranya SBY Lagi Ya Tapi Ini Dikemukakan Oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kam Har Laku Mani Namanya Jadi Tak perlu Ada Polemik Karena Cara-cara Yang dilakukan Partai Demokrat Senantiasa Konsisten Untuk Mencapai Tujuan Sukses Pilek Dan Pilpres 2024 Mengantarkan Pak Prabowo Menang Satu Putaran Mengantarkan Prabowo Menang Satu Putaran Itu kan Harusnya Bersama Dengan Calon Wakil Presiden Kalau Tidak Calon Wakil Presiden Tidak Mungkin Menang Apa Itu Isarat Permintaan Dari Demokrat Supaya Ahayi Saja Nah Ini Kamhar Juga Menjelaskan Alasan Pihaknya Tidak Memasang Wajah Bakal Calon Wakil Presiden Itu Menurut Dia Partainya Memiliki Penilaian Strategis Tersendiri Tidak Memasang Wajah Gibran Pada Balio Balio Demokrat Dan Ahayi Di Sejumlah Daerah Penilaian Sendiri Apa Boleh Kalau Sudah Masuk Dalam Koalisi Itu Kemudian Seenaknya Sendiri Apa Tidak Perlu Komitmen Bersama Dalam Koalisi Itu Kenapa Dari Awal Itu Tidak Dipikir Partai Demokrat Masalahnya Itu Alasannya Punya Penilaian Strategis Tersendiri Apa Golkar Juga Begitu Nanti Yang Dipasang Prabowo Dengan Erlangga Hartarto Kemudian Pan Prabowo Sama Zulhas Misalnya Apa Seperti Itu Enggak Karena Masuk Koalisi Sudah Komitmen Untuk Membukung Capres Cawapres Ya Mestinya Demokrat Terikat Dengan Komitmen Itu Nah Ini Cara Berpikir Demokrat Yang Kayak Gini Yang Tampaknya Seenaknya Sendiri Semaunya Sendiri Kalau Enggak Dituruti Cabur Dia Tapi Sekarang Enggak Mungkin Dia cabur Dari Koalisi Indonesia Maju Itu Enggak Enggak Punya Tempat Untuk Berlabuh Lagi Kalau Tempoh hari Masih Agak Galak Kepada Koalisi Perubahan Karena Dia Menganggap Harga Tawarnya Masih Tinggi Tetapi Untung Skenarionya Itu Terbaca Dan Pada Akhirnya Ada Pengganti Partai Demokrat Itu Yakni PKB Yang Jauh Lebih Keren Jumlah Kursinya Konstituenya Lebih Jelas Dan Match Dengan Anies Baswedan Apa Namanya Nah Ini Situasi Yang Tampaknya Berat Untuk Dijelaskan Oleh Partai Demokrat Menurut Dia Setiap Partai Tentunya Memiliki Pandangan Dan Penilaian Strategis Masing-masing Termasuk Dalam Memilih Langkah-langkah Yang Dipandang Efektif Dalam Mengoptimalkan Potensi Kerja-kerja Pemenangan Termasuk Pemilihan Dan Penyajian Balio Itu Kata Kamhar Ia juga Memastikan Bahwa Pemasangan Balio Bergambar Ahaye Bersama Prabowo Sudah Menegaskan Posisi Demokrat Di Pilpres 2024 Iya Penegasan Posisinya Tapi Ada Nggak Dalam Koalisi Itu Ada Komitmen Bersama Itu Memenangkan Capres Dan Jawapres Pastinya Ada Ini Yang Kayaknya Nanti Belunder Ini Apa Yang Dilakukan Oleh Demokrat Bisa-bisa Memang Demokrat Sakit Hati Dan Akhirnya Mati Sendiri Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh